Kemudian Yang kedua Mandi dua hari raya Ini juga sunnah mu'akadah Tidak ada hadis yang sahih Tapi ada asar Dari Ibn Umar Ya Apa itu Nabi berkata kepadanya Setelah Nabi kasih pakaian yang bagus Nabi bilang ke Umar Ini pakaian bagus Pakailah Berhiaslah dengan pakaian ini Untuk hari Jumat Dan hari raya Itu dalilnya Loh dimana kan dalil pakai pakaian bagus kalau itu Dalil mandinya dimana Afdolnya mandi Ya lah Ngapain pakai pakaian bagus Kalau badannya bau Ya Bisa gak nutupin baunya Ya gak bisa Ya Mau pakai pakaian bagus Tapi bangun tidur Kelihatan puncak Apa Begitu Ya gak indah lah Akan nampak indah Kalau kamu sudah berbersih dulu Mandi dulu Hilangkan kotoran Hilangkan bau-bau Ya Nah baru pakai pakaian bagus Begitu Di situ Sisi penelilannya Ya Jadi Termasuk berhias Itu di hari Jumat Dan hari raya Dianjurkan berhias Dan termasuk berhias apa Mandi Mandi Ya Tercuma kalau pakai pakaian bagus Tapi gak mandi Ya Nah Jelas Makanya ada kaedah At-takhliyah Kobla takhliyah Bebersih diri sebelum berhias diri Sama lah kayak kita mau Menghias pagar Yang karatan Supaya hasilnya maksimal Hilangkan dulu karatnya Di amplas dulu Ya Baru dicat Bagus hasilnya Jangan main timpa aja Udah tau besinya kotor Karat Aulah yang ting Kecet Ya jelek hasilnya Gak indah Dan gak awet Jampang ngelotok Iya kan Kemudian Mandi Karena memandikan jenazah Ini berdasarkan Hadis Abu Hurairah Tapi hadisnya lemah Ya Hadisnya lemah Bahkan ada Ibnu Abbas Radiyallahu anhumma Menukil dari Nabi Yusra Sallallahu anhumma Laisa alaikum fi gusni Mayitikum gusdun Gak ada kewajiban mandi setelah memandikan jenazah Saudara kalian Fa'inna mayit aku blaise binajas Mayat saudara kalian itu gak najis Ya kan Muslim itu Masih hidup Dan mayatnya Gak najis Iya Ini Nabi ucapkan ketika Papasan sama Salah seorang sahabat Abu Hurairah Dan Abu Hurairah Junub Belum mandi junub Belum mandi jenazah Dia menghindar Nabi lihat Loh Kenapa ini Ketemu saya kau menghindar Ya akhirnya ditanya Kenapa tadi kau menghindar Oh saya junub Saya belum mandi Ya Dia ingin memuliakan Nabi Sallallahu anhumma Muka orang yang suci Gak etis lah Ya Saya yang kontor dengan junub Bersalaman dengan Anda Apa kata Nabi Sallallahu anhumma Inal mu'min lah ya Orang beriman itu gak najis Ya Jadi Yang najis itu Manawinya Ya Bukan fisiknya Kata Ibn Abbas Yang dia nukil dari Nabi Sallallahu anhumma Mayyid Saudara kalian itu gak najis Fahas bukum antagsiru aidiakum Cukup cuci tangan aja Selesai mandiin jenazah Saudara kalian Ya Nah Makanya Kata Ibn Umar Kuna Nugas silu mayyid Fahminna mandiakitasim Waminna Mandiakitasim Kami biasa memandikan jenazah Tapi diantara kami Ada yang selesai memandikan jenazah Dia mandi Ada juga yang gak mandi Jadi terserah Berarti ini hukumnya apa? Bukan wajib Sunnah Hada Firaq Mestakim